Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terbayar lunas Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama Menikmati hasil usahanya 2 Timotius 2 ayat 6 Begitu pula dengan kehidupan kekristenan Seseorang yang dapat dikatakan Dewasa rohani bukan dilihat dari seberapa lama ia mengikut Tuhan atau seseorang atau seberapa aktif terlibat dalam pelayanan tetapi melalui buah-buah yang dihasilkan dalam praktek kehidupannya. Oleh karena itu Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8 Tuhan sangat menghendaki kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah tanda adanya kehidupan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Hal mendasar yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17 Jadi respon hati kita terhadap firman Tuhan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan rohani kita. Yaakobus menasihati Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yaakobus 1 ayat 21 Bagaimana keadaan hati kita? Seperti apa tanah yang keras? Batu-batu penuh semek duri atau tanah yang baik? Alkitab mengatakan bahwa benih-benih yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Mas Markus 4 ayat 20 Dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 17 dan 19 Menjadi pelaku firman adalah bukti nyata Bahwa kehidupan orang Kristen benar-benar menghasilkan buah Lapak kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam rapian Biarlah kita menjadi pohon yang baik Dan menghasilkan buah yang baik Sehingga kita bermanfaat bagi orang lain Setiap firman Tuhan yang ditanamkan dapat tumbuh yang baik Jika kita menjadi tanah yang baik Mari menjadi tanah yang baik Ketika benih itu ditaburkan Maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah yang baik Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita Untuk menjadi orang Kristen yang dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik Baik terima kasih teman-teman untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan Jika teman-teman ingin menjadi berkat bagi orang lain Sekaranglah saatnya Ayo share video rendungan pagi ini kepada teman-temanmu, sahabatmu Dengan begitu mereka juga mendapat berkat firman Tuhan pagi ini Dan kita sudah melakukan satu perbuatan baik pada pagi hari ini Sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini Kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan Tentang buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik Tuhan berkati kami sebagai orang Kristen Biarlah kami menjadi tanah yang baik Yang akan ditaburi Tuhan dengan firman Tuhan Dan benih itu boleh tumbuh dengan baik Dan menghasilkan buah yang baik Sehingga kami menjadi umat-umat Kristen Yang berguna di sekeliling kami Mohon ampun Tuhan dosa pelarang kami Kiranya berkat penyerahkan Tuhan Boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!